Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, walaupun anda berada kembali lagi bersama Maki Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyertai kita semua Amin, yaaulah amin Oke teman-teman, Alhamdulillah kembali lagi Maki Berkesempatan untuk berbagi informasi seputar perlaksanaan CPNS Dan pada pertemuan kali ini Maki akan berbagi kabar gembira Terkait dengan akan adanya Pembukaan kembali CPNS Untuk formasi tahun 2021 Maka maaf, baru Sempat Maki bagikan Improsi ini Sebetulnya sudah beredar beberapa waktu yang lalu Namun tidak ada salahnya untuk kembali lagi Maki angkat ke permukaan Mudah-mudahan apa yang Maki berikan Apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Oke kawan-kawan Alhamdulillah ya, sebagaimana yang beredar informasi saat ini Bahwa insya Allah tahun 2021 Dimana pada tahun 2020 Untuk sementara ditunda pelaksanaan CPNS ini Karena akan adanya pandemi COVID-19 Yang semula dijaduakan 2020 2020 itu akan kembali dilangsungkan Pengadaan CPNS Namun kadangnya Kadangnya ada Wabah COVID-19 Akhirnya pelaksanaan CPNS di 2020 Ditunda Begitu pula dengan pelaksanaan SKB Untuk formasi tahun 2011 Ditunda yang insya Allah Akan kembali digelar di tahun 2020 ini Yaitu tepatnya bulan September Mendatang beberapa hari lagi ya Maki ucapkan selamat untuk kawan-kawan Yang berkesempatan lolos di Ketahap SKB Dan selamat berjuang Jangan lupa berdoa Silahkan pelajari Suara-suara yang sudah Maki buatkan Di sini Silahkan searching aja di Video-video sebelumnya Untuk formasi keguruan Terutama ya Pendidik atau tenaga pendidikan Tenaga pendidik Sudah banyak Maki buatkan Yang terbarunya Dan untuk pertemuan kali ini Maki akan khusus terlebih dahulu Memerbagi terkait dengan Informasi waksanaan CPNS 2021 Itu kawan-kawan baik itu Kumpulan usaha tertutupu Langsung aja ke TKP gitu ya Sebelumnya Maki ucapkan selamat Ya atas kawan-kawan yang sudah Masuk ke TAP SKB Masa sudah juga Maki ucapkan selamat Dan sekarang lagi ucapkan Dan sekarang juga ucapkan Maki ucapkan selamat lagi Gitu gak ada masalahnya ya Dan untuk kawan-kawan-kawan Yang belum bersempatan Masuk di SKB tahun 2019 Untuk formasi CPNS 2011 Jangan berkecehatikan Insya Allah tahun 2021 Akan kembali dikelar gitu ya Informasi ini Maki lansir dari NationalKompas.com Jadi nanti kawan-kawan silahkan Luncur ke sana Bahwa Pak Minpan RB Di tanggal 12 Agustus kemarin Ya sekarang sudah tanggal Berapa tuh 24 Jadi sudah 2 minggu yang Biar 12 hari yang lalu gitu ya Kapan-kapan mohon maaf Pak Umar Akil sempat buatkan videonya Bahwa tahun 2020 Memang sudah ada Tidak ada Tidak mengadakan CPNS gitu kan Nanti tahun 2021 Itu pun sifatnya terbatas Jadi Ujar saya yuk kepada Sebagai menikuti dari tayangan Youtube Kamiinpan RB nya Gitu katanya kawan-kawan Jadi ini merupakan kabar gembira Kawan-kawan ya Bahwa meski tahun 2020 Sekarang ditunda Karena adanya wabah Covid-19 Ternyata Di tahun 2021 Mendatang akan ada Direktur lagi CPNS Namun Formasinya terbatas Nah termasuknya terbatas Di sini Nanti barangkali Masing-masing daerah Yang mengusuhkan Formasi Itu tergantung Dari jumlah PNS Atau SNPNS Yang pensiun Di tahun tersebut Gitu ya Tahun sekarang 2020 kan pasti ada Beberapa daerah Yang banyak pensiun Gitu ya Begitu juga tahun 2021 Nah jadi maksudnya Terbatas di sana Adalah Disesuaikan dengan Kebutuhan saja Gitu kawan-kawan Jadi jangan berkecay hati Tidak menutupu Pemungkinan di daerah tempat Daerah kawan-kawan Yang tinggal di sekarang ini Nanti kembali akan dibuka Gitu walaupun Sifatnya terbatas Maksudnya terbatas Di sini adalah Tergantung dari Jumlah PNS yang pensiun Karena begitu banyak sekali Kawan-kawan ya PNS yang pensiun Di tahun ini Dan juga tahun Akan datang Gitu kan Makanya Sebetulnya Sudah pemerintah Programkan Bahwa tiap tahun Akan diaksudakan Penerbangan CPNS Namun Ternyata kan aja Wabah COVID-19 ini Akhirnya yang 2020 Ditunda Dan nanti dialokasikan Untuk 2021 Karena yang 2020 Itu dipokuskan Untuk penanganan COVID-19 Gitu kan Itu dia Sebab ada pandemi COVID-19 Maka alokasi 2020 Dialihkan Untuk 2021 Itu katanya Kawan-kawan Dia ujar Pak Cahyo Karena ada COVID-19 Maka alokasi 2020 Dialihkan Untuk 2021 Ya Itu tidak Mentukungnya Meskipun terbatas Insya Allah Nanti terbatas Di sini juga Banyak juga Gitu kan Kawan ya Oke next Berikutnya Masih Makin lansir Dari Itu Gitu ya Sementara Tahun ini Nah Tahun ini Fokus pada Seleksi Penuntasan Seleksi CPNS 2019 Jadi sekarang kan September Nanti akan Dilangsungkan SKB Gitu kan Kawan ya SKB CPNS Untuk formasi Yang 2019 Nah Jadi kawan-kawan Yang sudah Berkesempatan Jangan lupa Bersyukur Bersyukur Kepada Allah Dan Kepada orang-orang Yang terlibat Dalam berjuang Ini Karena bagaimana Apapun kita Keselesaian kita Yang raih Sekarang ini Tidak terpas Daripada Allah Gitu Kawan-kawan Banyak Gunakan Waktu yang Terselesaian ini Untuk banyak Membaca Banyak Berlatih Juga Banyak Berdoa Terlebih lagi Sekarang Masuk bulan Moharom Jangan lupa Nanti Tanggal 9 Ada puasa Tersua Tanggal 10 Ada puasa Moharom Dan Kita maksimalkan Makanya Usahanya Doanya Agar Nanti Allah Berikan Apa yang Kita harapkan Amin Jalala Kemudian Cahyo Menuturkan Seleksi Pada 2001 Bersifat Terbatas Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Pemerintah Jadi Pemerintah 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 Pusat Ada CPNS 2021 Namun Terbatas Terbatas Ini Tadi Sudah Maka Katakan Ini Diselesaikan Dengan Banyak Pemerintah Pension Pension Kuatannya Sesuai Kebutuhan Sudah Mulai Banyak Kementerian Yang Tidak Menambah Pegawai Lagi Jadi Sesuai Kebutuhan Itu Yang Banyak Pension Sesuai Kebutuhan Tidak Menutup Kemungkinan Jadi Banyak Juga Diantara Nanti Di Daerah Kawan Kawan Yang Mungkin Akan Kembali Oke Berikutnya Maka Lansir Dari CNBC CNBC Indonesia Com Nanti Kan Bisa Meluncur Kacana Bahwa Tersebut Dikumukan Pamin Pan Sama Pada Hari Kamis Tangga 13 Rapat Koordinasi Penyedaraan Birokrasi 13 Agustus 2020 Berkaitan Dengan Recruitment Saya Kira Berkaitan Seleksi CPNS Pada Kabinet Sudah Diawali CMS 2020 Yang Sekarang Sudah Pada Tahap Akhir 2020 Tidak Mengadakan Perlindungan BNS CPNS Bukan CPN Jadi 20 Tidak Ada Kemudian Nanti 2001 Itu pun Terbatas Wedding Kebutuhan Termasuk Sudah Mulai Banyak Dari Kementerian Yang Tidak Bersabar Aja Tertinggal Menghitung Hari Kalau Waktu Itu Tidak Terasakan Makanya Melalui Rasulnya Mengisyaratkan Kepada Kita Bahwa Dua Nimat Yang Sekadang Suka Lepakan Yaitu Nimat Sehat Dan Waktu Luang Karena Yang Namanya Waktu Tidak Terasa Sudah Terasa Terasa Sekarang Kita Akan Masuk Ke Tahun 2021 Tinggal Menghitung Berapa Hari Lagi Sudah Bulan Agustus September Oktober Pokoknya Kita Masuk 21 Sabar Sambil Maksimalkan Usahanya Jangan Lupa Perbanyak Latihan Untuk Suasa Sudah Kemarin Belum Mas Meng Kuti Jadikan Pengalaman Untuk Persiapan Kemenangan Kita Di Tahun 2021 Mendatang Kita Kan Ya Oke Berikutnya Dari Sional Kontan Dot Kredi Bahwa Tahun 2020 Tidak Mengandalkan Pernah PNS Nanti Pada Sipatnya Terbatas Sama Oke Berikutnya Sementara Tahun Ini Pemerintah Fokus Pada Penuntasan Sama Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Tetap Sipatnya Terbatas Dan Bersifat Sesuai Kebutuhan Berikutnya Nah Jadi Perlu Kita Ketahui Bahwa Pemain PAN Sudah Mengadarkan Surat Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2001 Dengan Demikian Menunjukkan Bahwa 2021 Sudah Piks Akan Dibuka CPNS Kembali Jadi Untuk Kauan Yang Kemarin Masuk Ke SKB Jangan Berkecah Hati Karena Ternyata Peluang Kemenangan Kita Sudah Ada Di Depan Mata Tugas Kita Sekarang Adalah Memaksimalkan Usaha Persiapan Kemenangan Kita Untuk Tahun Yang Akan Datang Itu Kauan Kauan Banyak Belajar Banyak Pelatih Dan Juga Jangan Lupa Untuk Memaksimalkannya Dengan Doa Perjuangan Harus Disetai Doa Judul Lagunya Perjuangan Dan Doa Di Surat Ini Perihal Usulan Kebutuhan ASN Tahun 2001 Penjabat Memperhatikan Dampak Pandemi COVID-19 Dan Tersenuh SKB CPS Dapat Disampaikan Hal Berikut Penetapan Kebutuhan Formasi Dan Pengadilan ASN Tahun 2020 Diputuskan Untuk Ditiadakan Tuh Satu Isinya 2020 Ditiadakan Ya Kemudian Sejalan Dengan Kebutuhan Keputusan Bersebagaimana Dimaksud Pada Angka Satu Instasi Perlu Terus Melakukan Pemetaan Dan Penyelahan Birokasi Serta Penyesuaian Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Pegawai Dengan Mempertimbangkan Perkembangan Tugas Dan Fungsi Organisasi Yang Dinamis Optimasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Berbagai Penyesuaian Dalam Sistem Manajemen ASN Terhadap Usulan ASN Tahun Yang Telah Disampaikan Instansi Pada E-Formasi Usulan Tersebut Secara Otomatis Diakumulasi Untuk Pada Usulan 2021 Jadi Sebetulnya 2021 Masing-masing Daerah Sudah Mengusuhkan Di Informasi Kawan-kawan Ya Deformasi Karena Adanya Kopi Ini Nanti Sebetulnya Usulan Ini Tidak Akan Dihapus Melainkan Akan Diakumulasi Dengan Kebutuhan 2021 Jadi Kalau Pemerintah Kawan-kawan Yang Tinggal Di Sekarang Mengajukan 21 Melal Informasi Kemudian 21 Mengajukan Juga Maka Ini Akan Diakumulasi Cocoknya Berapa Anggaran Yang Ada Berapa Anggaran Negara Untuk CPNS Nah Baru Dibuka Jadi Tidak Mungkinan Banyak Juga Di Daerah Kawan-kawan Kemudian Instansi Dapat Melakukan Penyesuaian Usulan Sebagai Masuk Pada Angka 3 Dengan Memperhatikan Prioritas Angka 2 Perubahan Usulan Pada Informasi Sebagai Masuk Pada Angka 4 Dapat Dilakukan Sampai Akhir Agustus 2020 Sekarang Daerah Sudang Mengajukan 2020 Jadi Persabar Aja Kawan-kawan Ya Instansi Diharapkan Menyiapkan Anggaran Terutama Gaji Diklat Dasar Dan Diklat Jabatan Fungsional CASN Pada Tahun Jadi Untuk Yang Mengajukan Harus Mempersiapkan Anggaran Yang Gitu Terutama Gaji Untuk Daerah Terutamanya Diserahkan Kedaya Masing Gitu Terutama Untuk Kawan-kawan Yang Belanja Pegawainya Di Daerah Masih CPNS 2021 Ya Kalau Di bawah 25% Jadi Kalau Di atas Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Tidak Diberikan Kota Namun Ada Beberapa Daerah Yang Tahun Kemarin Tidak Menerima CPNS Dan Kemungkinan Akan Dibuka Tahun 2020 Ada COVID-19 Kemungkinan Ya 2001 Nanti Akan Dihadakan 2021 Pengadaan CPNS 2021 Gitu Oke Itu Dia Berikutnya Enggak Ada Ya Udah Itu Dua Terlambat Berjuang Perjuangan Sudah Tinggal Menyitung Hari Tinggal Persiapkan Fisik Dan Minta Kita Juga Di Samping Itu Kita Juga Semakin Makan Doanya Agar Kita Selalu Dalam Kedan Sehat Kemudian Diberikan Kedan Dalam Segur Urusan Agar Memudahkan Segala Urusan Kita Dalam Proses Vaksin SKB Dan Juga Menjauh Sosok Yang Diberikan Gitu Kond Ya Mudah Nanti Allah Subban Berikan Yang Terbaik Untuk Kita Semua Amin Ya Jangan Lupa Maksimalkan Waktunya Untuk Berusaha Dan Banyak Membaca Banyak Harjan Dan Lutin Berlatih Silahkan Pelajari Video Terkait Dengan Jabatan Masing Masing Ada Kebedanan Ada Kesehatan Kemudian Ada Keparmasian Ada Tekno Lagi Keuangan Kemudian Dan Lain Pegawaian Terima Ketenaga Kependidikan Untuk Suara Suara Peda Gigi Sudah Maka Update Untuk Gurunya Baru Khusus SMA Terutama Guru Olahraga Maupun PCKR Sudah Banyak Asuri PCKR PCOK Sudah Tahu Guru Buat Khusus Banyak Sekali Silahkan Kawan Khusus Dibu Selah Oke Semoga 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 Kemudian Jangan Lupa Berdoa Dan Jangan Berkecihatikan Ternyata Akan Kembali Dibuka Jangan Lupa Berdoa Oke Barang Tujuh Teng Persen Teng Persi Unix Assalamualaikum Wb Berkati